Hai yalakal bin yalakal bin suruh rohokat dawa yang mana kita akan meneruskan hancak kita di dalam mengetahui akhlak-akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yang disusun oleh al-imam al-allamah al-arif billah al-shaykh Yusuf bin Ismail an-nabhani radiyallahu ta'alhu aradha wa nafa'ana bih wa bi'ulumi fi darainya amin ya rabba'alamin dan beliau musonif ya ini pengarang beliau sudah menyatakan dengan penuh rasa hina penuh rasa bodoh penuh rasa ketidakpantasan untuk menuliskan dan mengumpulkan menyusun akhlak-akhlak agungnya Rasulullah sallallahu alihi wa sallam yang mana perasaan ini lahir dari sifat tawadu beliau namun beliau juga menyatakan bahwa setelah beliau menimbang-nimbang dan beliau menghayati beliau juga menelaah dan beliau menemukan bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam adalah utusan Allah yang sangat menginginkan seluruh manusia ini selamat semua seluruh manusia ini bahagia dan mulia dari dunia sampai akhirat dan bangsa jin juga begitu dan bahwa Rasulullah sallallahu alihi wa sallam jika lo melihat ada hal-hal yang mencelakakan umat merugikan umat menjadikan umat ini hina baik di dunia terkhusus di akhirat maka ini keadaan umat seperti ini menjadi berat sekali kepada beliau lebih khusus ketika umatnya tidak mendapatkan hidayah jika umatnya melakukan ma'asiat jika umatnya bodoh kepada Allah bodoh kepada hukum Allah bodoh kepada Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam bodoh kepada sunnah bodoh kepada sunnah-sunnah beliau bodoh kepada kunci keselamatan kebahagiaan dan kemuliaan yang abadi di akhirat kelak ini menjadi berat bagi baginda Rasulullah sallallahu alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alihi wa sallam adalah utusan Allah yang sangat sangat sayang kepada semua mu'minin mu'minat muslimin muslimat sehingga al-imam Yusuf beliau agak merasa lega agak merasa lega bisa memaksakan untuk menyusun karangan tentang kemuliaan akhlak dan keagungan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallam dan beliau memposisikan seperti anak kecil dihadapan ayah yang sangat sayang kepada anaknya jadi walaupun salah anak mencoret-coretkan balpoin di tubuhnya, di mukanya sehingga cemong mukanya ini salah tentu tapi ketika diketahui, dilihat oleh ayahnya yang sangat sayang kepada anaknya salahnya anak ini malah membahagiakan ayahnya malah ayahnya senyum melihat kelakuan anaknya yang berbuat kesalahan seperti itu beliau memposisikan dan berharap seperti itu di dalam menyusun karangan yang mulia ini lalu beliau mengatakan berapa banyak orang-orang badui kan Arab badui orang-orang Arab betul badui yang tadinya mereka Fadmin Fadmin itu susah kalau berbicara karena apa? karena memang bodoh susah berbicara karena memang dia tidak punya pengalaman apa yang harus dibicarakan namanya Fadmin sehingga dia lebih memilih banyak berdiam tapi berdiam karena bodoh dan mereka orang-orang badui Arab ini tidak punya tatakrama lagi wala fahma dan tidak punya pengertian lagi wala akla lahu dan tidak punya akal lagi wala ilma dan tidak punya ilmu wala karama dan tidak punya sifat derma tidak punya sifat dermawan wala hilma dan tidak punya sifat juga bijaksana Qobala yang menghadap ini orang badui ini janabahu kepangkuannya Rasulullah salallahu salallahu alaihi salam as-syarifa yang mulia bima dengan akhlak dengan tabiat gediba yang mana marahlahu karena akhlaknya yang buruk itu tabiatnya yang tidak baik itu apa al-makanu tempat ikut marah was-zamanu dan karena buruk karena buruk berada lahu dan juga bikin murka karena keburukan ucapannya orang badui tersebut apa lisanus lisanus sinani dan lisannya lidahnya tumbak artinya ini ujung ujung tumbak ini bikin marah ujung tombak dan saking apa saking tidak apa tidak tidak bagus ucapannya saking buruk jelek ucapannya dia orang yang tidak beradab apa ketika datang kepada nabi sallallahu alihi wa'alihi wasallam dengan akhlak dan ucapan yang buruk seperti itu yang diterima oleh mereka dari baginda rasulullah sallallahu alihi wa'alihi wasallam maka terbukti jawabahu al-igda'u ternyata al-igda'u jawabannya apa al-igda'u itu al-igda'u itu oleh rasul dibiarkan didiamkan oleh rasul jawabannya artinya rasul tidak apa-apa artinya rasul igda'u itu cuek artinya rasul cuek ketika melihat orang badui yang begitu akhlaknya buruk begitu ucapannya buruk berbicara di hadapan rasul allah salam dengan tidak sopanya dengan lancangnya bikin masak marah bikin waktu murka bikin pedang juga gemes bikin ujung tombak greget nah bagaimana ketiga datang menghadap rasul allah salam eh ternyata 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 jawaban dari rasulullah salam rasulullah mencuekannya tidak masalah dibiarkan saja walafu amman asa'a dan ternyata yang diterima oleh mereka adalah pemaafan dari keburukan sikap dan ucap mereka oleh rasul dimaafkan seolah tidak ada kesalahan dihadapan rasulullah salam bal adnahu bahkan rasulullah salallahu alaihi wasallam mendekatkan orang tersebut kepada dirinya wakarabahu kan mendekatkannya wama lamahu dan rasulullah salam salam tidak mencelanya wama anna bahu dan rasulullah salam tidak bengis tidak kasar kepadanya bal afragatuh akhlakuh al muhammadiyyah bahkan sebaliknya rasulullah salam yakni akhlak rasulullah salallahu alihi wa alihi wasallam tumpah kepadanya masya'allah yang begitu agung tumpah kepadanya masya'allah masya'allah fiqala bi-kimiyatis sa'ada fiqala bi-kimiyatis sa'ada Allah di dalam wadah kimia kebahagiaan bi-aidil ihsan dengan anugerah-anugerah kebaikan hatta mahalat hidatu dhalikal wahsy sehingga hilang lenyap apa hidatu dhalikal wahsy masya'allah keburukan akhlaknya ya keburukan sifatnya itu himar wahsy himar apa himar darat himar himar hutan hilang tabiat-tabiatnya sifat marahnya yang buruk itu lenyap wanqalabat hadidatuhu dan berubah hadidatuhu besinya itu berubah jauharata insan berubah menjadi apa dari besi menjadi berlian menjadi permata manusia masya'allah fatabaddala buktuhu bilhubbi dan juga langsung tertukar kan sifat murkanya marahnya di dalam hati ya kepada baginda rasulullah s.a.w ya menjadi apa berubah tertukar bilhub tertukar dengan cinta berubah menjadi cinta wabuduhu dan jauhnya hati dia orang baduy yang bengis itu ketika menghadap rasulullah s.a.w ada di pangkuan rasulullah s.a.w berubah jauhnya mereka dari Allah jauhnya dari kebenaran berubah menjadi dekat waharbuhu bisilmi dan juga berubah juga permusuhan memusuhinya mereka kepada Allah dan rasulnya berubah menjadi apa menjadi kedamaian masya Allah wajah luhu bil ilmi dan berubah itu orang baduy arab itu ketika ada di pangkuan rasulullah s.a.w kebodohannya berubah tertukar kebodohannya dengan ilmu Allah Allah dan juga dia menjadi insanan manusia setelah tadinya dia merupakan ular yang ganas tadinya ular yang ganas ular yang berbisa berubah menjadi manusia dia menjadi orang yang tercinta dan yang mana tadinya dia itu serigalah fahadha wa amsaluhu min syawahi di makarimi akhlakihi s.a.w dan ini dan sebandingnya bandingan-bandingan ini bagian daripada bukti-bukti kemuliaan akhlaknya rasulullah s.a.w. maka kejadian-kejadian seperti itu atma'ani ini membikin saya menjadi toma jadi besar harapan biimkani qobuli harapan kemungkinan saya diterima di jumlah khadamihi dari jumlah khadamnya rasulullah khadimnya dan pelayannya rasulullah s.a.w. waduhuli dan saya bisa masuk di idadi khadamihi di dalam deretan hitungan orang-orang yang khusus yang spesial di sisi rasulullah s.a.w. wala yabudu dan tidaklah jauh tidaklah aneh tidak asing an sa'ati karamillahi ta'ala dari keluasan kebaikan Allah ta'ala an yahabali dimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku ikraman karena Allah memuliakan lirasulihi kepada utusannya yakni sayyiduna wa maulana muhammad s.a.w. fauqa ma'amaltuhu di atas apa yang saya cita-citakan minar rida wal qubul daripada keriduan Allah dan daripada dikubulkannya oleh Allah jalla jallalu wahda masha'allah wahana maka inilah saya kata syekh yusuf kata wakal tu'alaihi subhanah sungguh saya telah bertawakkal menyandarkan segala suatunya kepada Allah yang mahasuci wakabad tu'qubdatan min asarir rasul dan saya mengepal satu kepal dari asar dari tapaknya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajamu'atu hadhal kitab maka saya mengumpulkan ini kitab kitab ini min asrihi daripada tapak-tapaknya rasulullah sallallahu sallallahu fisa shama'ili syarifah di dalam sifat-sifat dan akhlak-akhlak keagungannya dan tabiat-tabiat kemuliaannya rasulullah yang mulia dan saya memasukkan dalam kumpulan kitab ini kepada semua sifat-sifat dan akhlak-akhlak tabiat-tabiat mulianya rasulullah sallallahu alati rawaha al-imam al-hafidh abu isa muhammad ibn isa at-termidhi yang telah diriwayatkan oleh imam al-hafidh abu isa muhammad bin isa at-termidhi radiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya setelah saya buang yang dibolak-baliknya dan saya juga potong isnad-isnadnya supaya tidak terlalu panjang dipotong walam at-taqayyad bitertibihi watabui bihi dan saya tidak terikat dengan mentertibkannya dan membababkannya balas alaktu usluban khair uslubihi bahkan saya menempuh uslub sistem yang beda dengan sistemnya al-imam utrimidhi radiyallahu ta'ala anhu wa'adabtu ilaiha min kutubila immah dan saya menggabungkan kepadanya dari kitab-kitab para imam-imam al-ati zikruhum akshar al-ati zikruhum akshar min ha'bi kathir yang akan datang nanti apa penjelasannya itu yang lebih banyak lagi kata beliau wal-haktu bi-garibil al-fadhi dan saya menggabungkan juga bi-garibil al-fadhi menggabungkan kepada lafad-lafad yang aneh-aneh saya gabungkan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan dibutuhkan untuk menjadi kaidah dan tafsirnya faja'a kitab hafilan lai salahu fi babihi nadhir sehingga kitab ini menjadi kitab yang masya Allah gitu kan yang yang begitu apa luas lai salahu fi babihi nadhir yang mana tidak ada bandingannya dalam kitab-kitab lain ketika berbicara di dalam babnya ini Allah 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 wasamaituhu dan saya telah memberi nama kepada kitab yang saya kumpulkan ini dengan nama wasailul usul apa wasailul usul wasilah wasilah kesampaian ilah syamailir rasul untuk menghasilkan sifat-sifat dan akhlak-akhlak tabiat-tabiat mulianya rasulullah sallallahu alihi wa'ali wasallam wahadha bayanul kutubillati nakultuhu minha warawaituhu anha dan inilah penjelasannya kitab-kitab yang mana saya menukil kan dari kitab-kitab tersebut dan saya meriwayatkannya dari kitab-kitab tersebut wallahu'alam bisawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bacakan doa maulid Allahumma salim wa'ashraf salati wa'at-aslim ala seyyidina bisaydi wa'habib muhammad sallallahu alihi wa'al-aslim an yaj'ala sa'i fihi mashkura wa'fihli fihi mahmudah wa'at-tub amali fi l'amal imakbulah wa'at-tub wa'at-tub fi tawajhah fi tawajhah fi tawajhah fi tawajhah fi tawajhah wa'at-silat fi l'amusulah aladzi ammat risalatuh alam alamin an tussli wa'at-slim alatil kathat al-khamila mustaw da'i amantik wa'hafi zirik wa'hamil raayat dawatik kashamila al-abi al-akbar al-ahmab bubilak wa'al-mukhasas bishraf al-afkhar fi kull maudinin min mawatin al-qurb wa'amidhar qasim imdadik fi ibadik wa'saki kuhus ir-shadik li-ahli wa'ashrafi al-zakalain al-abdi al-mahbub al-khalis al-makhsus minkab ajal al-khasais allahumma salli wa'asalim alayhi wa'ala alihi wa'ashabihi wa'ali hadrati kterabih min ahbabih allahumma inna nukadim ilayka jahad nabi kari natawasul ilayka bishraf maqam il-azim an tulah hibana fi harakatina was sakanatina bi-ayni inayetik wa'an tahfazana fi jamii atwari na wa'atakal lupatina bi-jamil riayetik wa'ahasin wi-ayetik wa'an tubal gana min sheref al-qurbi u-ayetik wa'al hibana bi-ayetik wa'ahasin wa'amalina wa'atakabla minna ma'atakakna fiih minayetina wa'amalina wa'amalina wa'atakal nafif hudrati hata wa'ahasin ha'asin al-haharirin wa'atak-hahin wa'atak-ahin selamat menikmati 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 selamat menikmati